Nah, jadi kalau kita lihat di episode sebelumnya, kita membahas tentang video tentang sistem kerja robot. Nah, kalau ini membahas tentang pemasukan codingnya. Oke, kita lanjut dengan video tentang ini. Kita lanjut. Kompi langsung saja. Terus kita langsung saja ke rangkaian. Kita langsung ke rangkaiannya. Jadi, pertama yang kita gunakan adalah Arduino Nano. Kita gunakan Arduino Nano. Selanjutnya kita gunakan, ini kita rapikan dulu. IC driver L298. Nah, yang kita gunakan IC drivernya adalah IC driver yang seperti ini ya. Bukan minifiktor. Oke, nanti kita rapikan. Selanjutnya kita gunakan AHC05. Nah, ini dia AHC05. Kita copy. Selanjutnya kita gunakan relay 2 channel. Oke, ini dia. Kita copy lagi. Selanjutnya kita gunakan servo MG996. Ya, servo yang kita gunakan sedikit lebih besar. Selanjutnya kita gunakan motor DC kuning. Ini sebanyak 6 munit. Nah, saya ambil yang. Oke, ini. Oke. Sudah. Jadi, sekarang ini kita susun. Jadi, yang belum di sini adalah baterainya. Oke. Ini kita susun secara. Apa namanya? Berbanjar ya. Ini nanti saya kondisikan. Oke. Satu. Ini dua. Oke. Ini servonya. Kita atur dulu. Kita prop. Oke. Servo kita taruh di sini. Ini relay. Setelah kita letakkan di sini. Nah. Oke. Ini interface AC05-nya. Ini juga di crop. Ini yang kita ambil tampak belakangnya saja. Jadi, berenang nanti bacanya. Ini dia. Terus ini kita crop juga. Ini yang kita crop yang ini saja. Yang ini. Oke. Kita kecilkan. Oke. Sudah. Nah. Kenapa agak lebih ini saya buat. Nanti lebih kecil. Nanti kita perlu baterai lagi. Baterai sama step down-nya. Step down kita butuh. Step. Down. Kalau saya tidak salah. Kita butuh di sini sekitar. Satu step down. Satu. 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 Oke. Jadi, kita sekarang kita fokusnya ke. Merakit. Mengutifkan si. Arduino. Si. Apa namanya. IC driver 29. AC05. Dan si servo. Ini saja. Maka secara otomatis. Nah. Kalau kita lihat di sini. Kayak biasa. Kita keluarkan kabel untuk. Kabel grounding. Groundingnya saya ambil di sini saja. Terus. Kita keluarkan kabel. 5V. Kabel 5V-nya kita ambil dari sini. Sudah nanti kita jumper. Selanjutnya. Kita fokus ke si. Relay. Nah. Relay ini kita ambil. Pin groundingnya. Ini pin grounding relay. Kita hubungkan ke sini. Sudah. Nah. Si servo kan ada kabel coklat. Nah. Kabel coklatnya. Kita hubungkan ke. Di sini. Oke. Selesai. Dan si. AC05. Kalau kita lihat di sini. Ini adalah grounding. PCC. TX. Dan RX. Nah. Groundingnya juga kita ambil. Ini. 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 Oke. Groundingnya kita ambil. Kalau kita lihat. Sudah terhubung semua ya. Nah. Untuk IC driver ini. Yang kaki tiga ini. Ini adalah. Yang tengahnya adalah grounding. Maka kita hubungkan ke grounding. grounding. Oke. Sudah terhubung. Nah. Selanjutnya. Relay. Kita hubungkan ke 5 volt. Oke. Relay ini kita hubungkan. 5 volt. Nah. Ini kan PCC nya kan. Hubungkan ke sini. Nah. Ini. Kita hubungkan ke sini. Sudah. Nah. Selanjutnya. Hc05 nya. Kita hubungkan ke sini. Nah. Berlebih selurus. Nampil Sisi Hc05 nya. Yang ini. Kita hubungkan. Selesai. Nah. Untuk. IC driver ini juga. Boleh kita hubungkan. Ke 5 volt. Oke. Kita hubungkan ke 5 volt. Tapi nanti. Untuk IC driver ini. Disupply sama tegangan 12 volt. Oke. Selanjutnya. Ini sudah semua. Tinggal yang ini. Nah. Kalau untuk yang. Si. Servo nya. Ini khusus mendapatkan tegangan 5 volt. Murni. Jadi. Untuk servo nya. Untuk servo nya. Kalau kita lihat di sini. Ini adalah output. Ini adalah input. Maka di sini. Harus kita beri. Atau gini. Ini harus kita beri. Baterai. Anggap aja ini baterai nya. Ini baterai. Ini baterai 3,7 volt. Dikali 3. Sama dengan. 11,1. Satu. Nah. Jadi. Di sini kan ada kabel. Positif. Nah. Ini kita anggap ini adalah positif. Terima kasih. Untuk. Menurut. Untuk. Untuk. Terima kasih telah menonton!